Cara mengatasi door check mobil yang sudah mulai loyo tanpa harus perlu menggantinya, ini masih bisa kita akalin dan kita perbaiki sendiri di rumah. Tanda-tandanya pada saat kita membuka pintu mobil itu tidak ada penahannya, jadi seperti langsung ngeloyork langsung kebuka full seperti ini aja, ataupun pada saat proses menutupnya. Kita akan perbaiki pada bagian sebelah sininya, nah ini ialah door check mobil yang ada di Suzuki Swift. Langkah yang pertama kita lakukan ialah membongkar bagian door trim ini dulu, supaya door checknya bisa kita keluarkan dan bisa kita repair sendiri di rumah, tanpa harus perlu ke bengkel. Untuk mobil Suzuki Swift, kalian bisa langsung menekan bagian klip yang ada di bagian pinggir dan kalian tarik ke arah luar. Kemudian bongkar cover bagian handle dengan cara mencongkelnya ke arah luar dan di dalamnya terdapat baut yang menggunakan obeng kembang. Serta di bagian handrest ini juga terdapat baut yang ditutupi oleh klip dan kita harus mencongkel dan membukanya dengan menggunakan obeng kembang. Setelah itu buka bagian tweeter dan lepaskan soketnya juga, selanjutnya kita tinggal tarik aja door trim ini ke arah luar dan kemudian terakhir ke arah bagian atas. Serta lepaskan juga soket yang ada di balik bagian door trim. Kemudian buka juga bagian speaker dengan menggunakan obeng kembang, disini ada 3 buah baut. Kemudian kita harus membuka baut yang mengikat door check ini dengan menggunakan kunci 12mm dan juga kunci 10mm untuk di bagian pintunya. Ini ialah bagian door check yang akan kita perbaiki. Ingat perhatikan betul posisi door check ini pada saat kita lepas. Jangan sampai nanti pada saat proses pemasangannya terbalik. Karena itu akan menjadi 2 kali pekerjaan. Untuk merepair bagian door check, kita membutuhkan potongan botol plastik ataupun dirijen bekas seperti ini. Untuk merepair bagian door check, 1 buah pintu hanya membutuhkan tidak lebih dari ukuran 3x3cm. Ini gue potong memanjang aja karena nanti akan gue lakukan repair kepada pintu-pintu yang lain juga. Karena pintu yang lain door checknya juga sudah mulai lemah. Untuk membuka door check ini, kita membutuhkan alat yang tipis bisa seperti gunting ataupun tang potong. Nanti bisa untuk membuka klem yang ada di bagian pinggir-pinggirnya yang hanya bisa dicongkel dengan menggunakan benda-benda tipis seperti tang potong ini. Ataupun bisa juga dengan menggunakan obeng minus jika kalian tidak memiliki tang potong seperti ini. Proses pembukaannya, jangan sampai kalian meluruskan bagian klem ini karena khawatir nanti klemnya jadi patah. Dan hasilnya, nanti malah door checknya harus kita beli yang baru. Setelah bagian klemnya terbuka, maka bagian penutupnya pun otomatis akan terbuka. Dan disini kita langsung melihat pada bagian dalam door check ini yang berfungsi untuk menahan pintu supaya tidak over pada saat kita membukanya ataupun pada saat menutupnya. Jadi ada penahan dan disini ada dua penahan karet dan juga berbahan plastik di bagian tengah yang langsung berhubungan dengan bagian stang door check yang berbahan besi. Jadi pada bahan karet inilah yang akan kita lakukan repair dengan menggunakan bahan plastik yang tadi sudah kita potong. Ini adalah bantalan karet yang berada di dalam door check berfungsi untuk menendang ataupun menahan stang door check agar pintu bisa menahan sedikit demi sedikit pada saat proses pembukaan atau akan menutupnya. Dan disini bantalan karetnya akan kita ganjel dengan menggunakan bahan plastik jirigen bekas yang tadi sudah kita potong di awal video. Jangan lupa proses pemotongannya usahakan ukurannya sama dengan bantalan karet ini supaya proses pemasangannya mudah dan juga dia dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Tiap-tiap mobil memiliki kebutuhan bantalan yang berbeda ketebalannya dan disini untuk Suzuki Swift gue rasa cukup satu lembar aja bahan plastik yang kita potong dari jirigen bekas yang tadi. Jika dirasa masih kurang kalian bisa menambahkan bantalannya lagi pada bagian bawah yang belum dikasih ganjelan plastik putih ini. Setelah dirasa sudah rapi dan rata juga kalian bisa langsung menutup door check ini dengan mengulangi proses seperti pada saat pembongkaran. Sekarang bagian door check ini sudah bisa kita tes kepada bagian pintu dengan melakukan pemasangan sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Menggunakan barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah akhirnya bisa melakukan repair untuk bagian door check mobil Suzuki Swift ini dan berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi pada saat dibuka pintunya nggak langsung ngeloyor kebuka full. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Share video ini ke mensos kalian jika kalian merasa video ini bermanfaat dan menginspirasi. See you! Terima kasih telah menonton!